Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel caperek mangpakaulukulu kali ini saya akan memperlihatkan cara mengatasi sprayer yang susah hidup kalau seperti ini rasanya enak banget tapi kalau mulai macet pikiran kita sudah tidak karu-karuan pasti kebusilah kecampuran BBM lah tapi sebenarnya tidak yang kita butuhkan hanyalah sebuah obeng bisa yang besar bisa yang kecil dan sekedar info sprayer saya ini hampir 3 tahun tapi sampai sekarang masih awet mungkin yang sahabat alami mungkin sprayernya seperti ini yang masalah itu bukan businya juga bukan masalah campuran BBM nya tapi sebenarnya masalahnya ada disini oke sekarang kameranya akan saya dekatkan sebenarnya masalah sahabat itu hanyalah disini itu pengaturannya tidak pas antara angin dan BBM jadi yang pertama yang harus sahabat lakukan yaitu putar skrup ini atau setelan ini ke kanan sampai dia keras atau per yang ada disini itu sudah rapat setelah itu coba nyalakan oke tidak mau kalau sudah seperti ini silakan putar ke kiri sedikit demi sedikit setelah itu coba lagi oke dan belum bisa putar lagi ke kiri sedikit sedikit demi sedikit dan ternyata belum juga kalau begitu naikkan gasnya sedikit sedikit saja dan lanjut putar lagi ke kiri sedikit demi sedikit ternyata belum ketemu putar lagi ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam belum ketemu dan kalau sudah seperti ini rasanya pasti jengkel banget pengen ditendang lah pengen dibanting lah pengen digantilah tapi sebenarnya hanya disini putar lagi ke kiri sedikit demi sedikit dan ketemu oke bensinnya lupa dinaikkan kita pompa dulu dan sekarang masalahnya sudah teratasi tanpa harus mengganti busi tanpa harus ketukas servis atau tanpa merubah campuran BBM jadi setelah menonton video ini sahabat bisa tahu bahwasannya kalau mesin macet kita hanya membutuhkan sebuah obeng selamat menikmati